Solusi ketika anak sakit Anak sakit jangan melulu diberikan obat ya bun Bunda bisa mengatasinya dengan hal berikut ini 1. Demam Untuk mengatasi demam pada anak, berikan baju tipis, kompres air hangat Balurkan tubuh dengan bawang merah dan berikan madu dan air kelapa 2. Pilek dan hidung tersumbat Hirup uap air panas yang ditetesi minyak telon atau minyak kayu putih Jaga ruangan kamar agar tetap lembab dengan mematikan AC Menyiapkan ember yang berisi air panas yang ditetesi minyak telon di sudut kamar Untuk bayi bisa ditempeli di pelipisnya pala bubuk yang ditetesi minyak telon 3. Batuk Untuk mengatasi batuk pada anak, berikan jeruk nifis dan madu Atau bunga belimbing ditambah madu Atau gencur yang diperas dan diberi madu Saat sakit tenggorokan Ketika terjadi sakit tenggorokan Anak akan cenderung sesamakan Karena sakit untuk menelan makanan Untuk anak yang sudah besar Bisa berkumur menggunakan air hangat yang dicampur garam Mampu membunuh kuman dan mencegah peradangan Minum air hangat dengan perasan jeruk nipis dan madu Juga mampu mengobati tenggorokan sakit akibat peradangan 5. Diare Ketika menghadapi anak diare, yang harus dilakukan adalah memberi minum sebanyak-banyaknya Untuk menggantikan cairan yang keluar Sehingga tidak terjadi dehidrasi Untuk mengatasinya bisa diberikan oralit campuran air, garam, dan gula Daun jambu biji muda juga dipercaya mampu mengatasi diare 6. Saryawan Saryawan pada anak disebabkan oleh kuman dan kurangnya kebersihan mulut Untuk mengatasi saryawan bisa menggunakan daun saga yang ditumbuk dan ditetesi madu Lalu ditempelkan pada saryawan Cacingan Cacingan banyak dialami oleh anak-anak Selain menggunakan obat cacing Ternyata ada cara alami yang bisa digunakan untuk membunuh cacing dalam perut Yaitu petai Kandungan belerang dan tanin dalam petai mampu membunuh cacing dalam perut Dan mengeluarkannya melalui tinja anak 8. Mengobati luka lecet Dari luka yang tersayap pisau saat ikut belajar memasak atau lecet karena terjatuh Bisa disembuhkan dengan madu Selain kaya nutrisi, madu murni juga berhasil sebagai desinfektan Oleskan sedikit madu murni pada bagian yang luka Diamkan selama beberapa menit Lalu ulangi mengoleskannya beberapa kali dalam sehari 9. Bisul Untuk mengatasi bisul pada anak Anak bisa menggunakan bayam duri yang digiling dan ditambahkan madu Lalu tempelkan pada bisul Setelah bisul kering, oleskan putih telur dan madu Untuk menghilangkan bekas bisul Sehingga kulit mulus kembali 10. Anak susah makan Untuk mengatasi anak yang susah makan Berikan herbal berupa temulawak Temulawak mampu merangsang napsu makan pada anak Nah bunda, demikilah 10 cara alami solusi mengatasi anak sakit Semoga video ini bermanfaat ya bund Thank you for watching